Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama siapa? Jangan-jangan gue kenal lagi sama orangnya. Aduh deh. Pokoknya gue lagi happy banget. Siapa, siapa? Dimas telpon. Tidak kalau gitu, gue balik kerja lagi ya. Dadah. Ternyata Aira suka sama Dimas. Ya ampun. Kenapa dia ngaku aja ya? Terima telefon dari Dimas aja pake alasan mau balik kerja. Kayak sama siapa aja. Biasa pucing. Ya, Dim. Halo Aira. Nah, gue mau nanya nih. Lo diundang gak sih ke ulang tahunnya Oma Widuri? Hmm, iya. Emang kenapa? Ah, sama nih. Nah, maksud gue gini nih. Gue kan gak pernah nih diundang ke ulang tahun Oma-Oma gitu. Itu biasanya kalau bawa kado apaan ya? Gini aja, nanti gue coba tanyain sama Indah ya. Oma, sukanya apa? Biar lo gak salah beli. Hah, gimana kalau kita beli kado-nya patungan? Hmm, oke. Boleh. Oke, yaudah kalau gitu makasih ya. Mir. Sorry banget ya gue telat. Gak apa-apa. Tunggu sebentar. Ini baju buat. Itu baju spesial buat lo. Karena gue denger, kan mau ada selamatan ulang tahun Oma Widuri. Kok lo tau? Ya, sebenarnya gue sih tau dari Indi. Jadi, gue sama Dimas diundang untuk dateng ke sana. Yaudah. Gue pikir-pikir, lo pasti sibuk. Gue beli baju di buat lo. Mir, ya ampun. Tegi banget ya. Gue dari kemarin tuh emang gak sempet ngapa-ngapain. Lo super sibuk banget. Ya, makanya ya gue inisiatif untuk bikin baju. Thank you banget lo. Ya, mudah-mudahan lo suka ya. Ya, pastilah gue akan suka. Eh, tapi ini pasti harganya mahal banget ya. Nanti gue janji. Pokoknya kalau gue ada gajian, gue pasti balikin with lo. Enggak, enggak perlu. Free buat lo. Se-fee use. Supaya lo tercantik nanti di sana. Oke? Thank you ya. Ayo, makasih banget lo didateng bangetin gue. Sama-sama, Indah. Gue juga seneng bisa bantuin lo. Tadinya gue mau nanyain si Dindi. Tapi dia pagi-pagi malah udah berangkat ke sahur. Apa? Nah, Indah. Katanya mau tampil cantik di hari ulang tahun umat. Terus yang lain-lainnya gimana, Indah? Udah diurus semua? Udah diurus sih. Pak, ikut urusan catering doang belum. Oke, kalau gitu. Kayaknya udah rapin. Paling bisa dibantu? Gak perlu, Pak. Semuanya udah hampir selesai kok. Ya, saya mau lanjut dulu ya. Airah. Airah. Iya, Pak Dion. Saya mau ngucapin terima kasih ya. Karena kamu udah mau dateng ke sini terus bantuin kita semua di sini. Sama-sama, Pak. Saya juga seneng bisa ngebantuin di acaranya, Oma. Hei. Sini, Kamu. Pak Ren tuh manggil saya bisa gak sih? Gak kayak manggil anak buah. Loh, memang kamu anak buah saya kan? Sini. Ya, tapi manggilnya gak mesti kayak gitu kan? Sekali-sekali lembut dikit, Kak. Indah, sini. Kan enak didengar kalau kayak gitu. Udah, udah, udah. Gak usah kebanyakan kompet. Ini. Ini apaan, Pak? Itu baju yang harus kamu pakai di acara hari ini. Saya gak mau. Kamu kelihatan malu-maluin di depan tamu-tamu Oma. Maaf, Pak, tapi... Saya gak terima penolakan. Udah, mendingan sekarang kamu siap-siap. Sebentar lagi kita mau Oma dateng. Dan inget, Pakai baju itu. Maksa banget sih itu orang. Terus baju dari Emer gimana? Pak Nang. Tolong suami saya, Pak. Suami saya tidak korupsi. Pergi dari sini. Pak Nang. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk Empire, Pak. Tolong saya, Pak. Saya gak butuh penjelasan apapun. Sekarang juga. Pergi nih, asing. Pergi. Pak. Tapi, Pak. Kami tetap. Tolong, Pak. Pergi. Selamat ulang tahun ya, Oma. Terima kasih. Semoga panjang umur, Oma. Terima kasih kalian sudah dateng. Pak Ren. Iya. Kenapa sih? Oma pakai acara ngundang mereka segala. Oke, udah lengkap kan ya? Yuk, makan yuk. Ayo. Ai-elin. Sedangkan men. Terima kasih. Sampai... Ent. Elis. gak pake baju dari gua ya. Katanya dia gak sempet. Tapi kok dia nyapin baju segala? Ternyata, bagus juga baju pilihan kebotenya. Ayo, ayo. Silahkan makan. Ayo. Terima kasih. Indah, Indah. Maaf, Indah. Gue gak sengaja. Maaf, maaf, maaf. Gak, gak apa-apa. Pasti dia sengaja numpai minuman itu. Sekarang kamu harus ganti baju. Udah, gak usah, Ma. Gak apa-apa. Bukan. Ini pasti akan lengket, ya, Tuh? Ya, sih. Ini lengket banget. Yaudah, Indah ganti baju dulu, ya. Hati-hati. Indah, siap. Indah, siap. Gua masih belum bisa terima pelakuan ayahnya Rein kepada orang tua gua. Rein dan keluarganya harus merasakan penderitaan yang sama yang pernah ku rasai. Gua harus cari bukit tambahan soal kematian kakaknya Indah. Kalau Rein ketangkep, Empire akan kehilangan CEO-nya. Dan semuanya akan kacau. Keluarga ini pasti hancur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton